Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning everybody How are you today? Yes, I'm fine too Thank you Guess today Before we learn today Let's read Basmalah Bismillahirrahmanirrahim Rabbi Zidni Ilman Warzukni Fahman Amin Okay student We learn together About unit 5 I am happy Okay This expression Is Set And This expression Is Happy Open your book please Page 56 Listen and repeat There is Titus and Lani Happy birthday Titus This present is for you Thank you Lani Are you happy? Yes, I am happy Next page 57 This time to dialogue Are you happy? No I am not I am sad Next page 58 Kita baca bersama-sama Dan artikan Number one Titus is disappointed The birthday present is broken Titus merasa kecewa Karena hadiah ulang tahunnya rusak And Number two Fatima is sad Her hand is hurt Fatima sangat sedih Karena tangannya terluka And Number three Lani is Titik-titik She gets the birthday present It is a teddy bear It is very big and soft Lani Titik-titik Dia mendapatkan hadiah ulang tahun Boneka Teddy bear Atau beruang Yang sangat besar Dan lembut Let's number Number four Anton is Titik-titik The bag Is broken The bag Is from his father It is for his birthday Anton Titik-titik Sepedahnya rusak Sepedahnya Diberikan oleh ayahnya Pada saat Dia ulang tahun Di nomor Tiga dan empat Kalian bisa Isi titik-titiknya Dengan Sad Or Happy Oke Selamat mengerjakan Selanjutnya Tentang Numbers And Colors Eleven Twelve Thirteen Fourteen Fifteen Sixteen Seventeen Seventeen Eighteen Nineteen Twenty Kita ulangi lagi ya Number Eleven Twelve Thirteen Thirteen Fourteen Fifteen Sixteen Seventeen Eighteen Nineteen Twenty Open your book English Please Page Sixty Three Kita baca bersama-sama Dan artikan ya Anak-anak Number One These are chocolate cake The cakes Are brown and yellow Ini ada kue coklat Kuenya berwarna coklat dan kuning Number Two There are balloons The balloons are purple Ada balon Balonnya berwarna ungu Number Three There are candles The candles are pink Ini ada lilin Lilin berwarna pink And number Four There are ribbons The ribbons are black Itu pita Pita berwarna hitam Oke Anak soleh-soleha Semoga bisa dipahami ya Materi kita hari ini Setelahnya Anak-anak bisa mengerjakan latihan Halaman 60 Dengan menarik garis angka Sesuai bahasa Inggris Kemudian 61 Isi garis yang kosong Sesuai jumlah benda Dengan bahasa Inggrisnya Dan terakhir Kalian bisa berdialog Dengan ayah dan bunda Di rumah Dialog bisa dilihat Di halaman 62 64 Dan 65 Ya Begini akhiri Pembelajaran kita hari ini Dengan membaca Handalah Alhamdulillah Yorabil alamin Anak-anak Semoga Di rumah Terus semangat Belajarnya Terus dijaga Kesehatannya ya Oke Siap Oke deh Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax